Pemirsa untuk membahas pro kontra keistimewaan atas masal terlebih dahulu untuk anggota DPR RI dan juga keluarganya sudah bersama kami Wakil Ketua MPR Arsul Sani dan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Kolonel Kesehatan Mukti Arja Berlian serta Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Daeng Fakih melalui sambungan telpon Selamat sore Bapak Bapak, selamat sore dokter Selamat sore, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb, saya ke Bang Arsul terlebih dahulu yang saat ini tengah ramai diperbincangkan masyarakat adalah mengenai keistimewaan rapid test untuk para anggota DPR RI dan juga keluarganya termasuk asisten sopir, staff khusus, asisten rumah tangga dan lain sebagainya Anda melihat hal itu di tengah kekhawatiran masyarakat seperti ini bagaimana? Saya melihat terus terang ketika ini menjadi ramai itu karena ada hal yang tidak tersampaikan dengan baik komunikasi atau penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman keteksenan DPR ini kan betulan tidak menggambarkan keseluruhan rencana DPR terkait dengan rapid test ini Nah karena itu saya kira harus kita perbaiki harus kita luruskan ya penjelasan kepada masyarakat itu sehingga barangkali nanti akan lebih bisa mudah dipahami Seperti apa sih Bang Arsul yang harus diluruskan apakah mengenai bahwa ini adalah dana patungan mereka atau bagaimana? Ya jadi begini sebagai bentuk partisipasi DPR secara keseluruhan maka kami yang di DPR tidak menggunakan APBN atau anggaran negara Tetapi patungan dari sejumlah anggota DPR itu mengadakan membelilah ya rapid test kit dari Cina itu sekitar Rp40.000 Nah memang rencananya dari Rp40.000 kok kenapa kok Rp40.000 karena menurut informasi yang disampaikan minimum pengadaan atau pembelian itu sekitar Rp30.000 sampai Rp40.000 Nah oleh karena itu kemudian pimpinan DPR ini saya kira juga sudah dijelaskan oleh salah satu wakil ketua DPR ya Pak Sufni Dasko Ahmad di beberapa media Itu bermaksud untuk mengadakan sekitar Rp30.000 sampai Rp40.000 alat test cepat itu Nah sebagian besar nanti akan disumbangkan kepada pihak-pihak yang memang ada atau memerlukan untuk test itu lebih dulu Seperti pasukan tim medis, para dokter dan tim medis dan kemudian warga masyarakat yang memang punya potensi lebih besar Jadi oke Bang Arsul, sorry mohon maaf saya potong, jadi setelah anggota DPR dan keluarganya sisanya baru diberikan kepada petugas medis yang membutuhkan gitu Begini, saya belum selesai jadi jangan dipotong dulu ya Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ada sekitar 80-90% yang nanti akan disumbangkan kepada pihak ketiga Dan ini saya kira sebelum rame, di beberapa media sudah dijelaskan oleh Pak Sufni Dasko Ahmad, salah satu wakil ketua DPR Nah kemudian karena dari jumlah itu ada yang memang mau diperuntukkan untuk lingkungan dalam DPR Siapa saja itu tentu anggota DPR yang baru reses Karena baru reses kan menurut aturan resesnya harus bikin 18 kali kegiatan Karena waktu itu kan belum ada perintah untuk stay di rumah, untuk tinggal di rumah Maka kemudian yang kembali dan merasakan ada hal-hal yang tidak nyaman atau merasa kurang sehat seperti itu untuk diset Kemudian juga teman-teman media yang bertugas di press room DPR Kemudian juga ada misalnya pedagang-pedagang di Pucasera di kantim DPR itu Nah itu disediakan tetapi pelaksanaannya nanti bersamaan mestinya ya Dengan rapi tes yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk warga masyarakat Bukan kami mau mendahului, bukan seperti itu ya Nah ini yang tidak tersampaikan dengan baik saya kira Sehingga yang terjadi seolah-olah anggota DPR dan keluarganya itu akan menjadi warga masyarakat istimewa Mendapatkan kesempatan lebih dulu Saya kira enggak seperti itu kalau sepanjang yang saya ikuti dari penjelasan timpinan DPR itu Baik saya ke dokter Daeng Dokter Anda termasuk yang mengatakan bahwa Mubazir jika ada sekitar 5.000 anggota DPR berserta keluarganya ini Yang mendapat keistimewaan dalam tanda kutip untuk melaksanakan tes duluan Namun ternyata tes kit yang digunakan adalah hasil patungan mereka Menurut Anda bagaimana? Begini, jadi yang saya katakan Mubazir begini Rapid tes itu boleh dilakukan oleh siapapun Siapapun nih ya Tetapi yang didahulukan adalah orang yang memiliki indikasi medis untuk diperiksa Siapa itu yang memiliki indikasi medis? Yang memiliki indikasi medis adalah orang yang keluar gejala Gejala sakit Satu itu Yang kedua meskipun tidak ada gejala Dia sudah pernah terpapar dengan orang yang sakit Nah kalau indikasi medis ini dijumpai Siapapun orangnya dari rakyat kita yang paling bawah Maupun sampai pejabat tinggi Itu harus dilakukan dari tes Jadi siapapun orangnya Apakah rakyat, apakah wakil rakyat, apakah pejabat Kalau ada indikasi medis Maka memang itu hukumnya wajib dilakukan dari tes Di tempat-tempat yang ditunjuk oleh pemerintah Tetapi bagi yang tidak ada gejala Dan tidak pernah kontak dengan yang sakit Itu sebenarnya boleh dikatakan mubadir Tidak sakit, tidak pernah kontak Untuk apa di rapid test? Kalaupun kepingin tetap rapid test Itu masuk kategori atas permintaan sendiri Kalau atas permintaan sendiri Maka sebaiknya memang tidak ikut pada program yang sediakan oleh pemerintah Silahkan secara mandiri untuk melakukan rapid test Kalau Anda melihatnya Dengan patungannya anggota DPR Untuk membeli tes kit ini bagaimana? Apakah ini menurut Anda bentuk paranoid yang luar biasa atau bagaimana? Sekarang ini kan kekhawatiran memang masyarakat ada kan? Besar sekarang kekhawatiran ya Masing-masing kelompok masyarakat Sebaiknya memang melakukan kewaspadaan Situasi pandemi seperti ini Kita kadang-kadang susah membedakan Kapan dia terjangkit atau tidak Malah menurut saya Kalau ada penggalangan-penggalangan secara mandiri Ini yang tidak dibebankan ke pemerintah ya Kalau yang dibebankan ke pemerintah itu Harus pakai protokol sesuai dengan Kepala Gugus Tugas yang bilang Kenapa mendahulukan rakyat-rakyat yang terpapar? Kenapa mendahulukan tenaga medis? Karena jelas kelompok ini yang terpapar Jadi memang masuk dalam indikasi medis Tetapi bagi masyarakat yang tidak terpapar dan tidak sakit Tetapi ingin meningkatkan kewaspadaan Sah-sah saja melakukan itu Tetapi dimohonkan Tidak mengambil jatah yang semestinya diberikan ke yang indikasi medis Jadi bolehlah secara mandiri Malah kalau bisa Yang dilakukan secara mandiri ini Silakan kelompok-kelompok masyarakat Membantu pemerintah Pemerintah kan tidak mungkin Mengadakan rapid test sebanyak Jumlah rakyat Indonesia nih Yang 260 juta Jadi bagi yang khawatir Ingin waspada Tapi tidak masuk dalam indikasi medis Tidak apa-apa Lakukan sendiri Silakan Tetapi jangan membebani Pemerintah yang pemerintah akan Memprioritaskan pada Kelompok masyarakat Yang rentan terpapar Atau dia sudah mengeluarkan gejala penyakit Baik saya ke dokter Berlian Dokter Berlian Hari ini kasus bertambah 107 Bertambah cukup banyak Mungkin hampir Ya seberenam persen Dari jumlah total kasus yang ada Apakah ini karena memang rapid test Sudah mulai dilakukan Oke terima kasih Mungkin memang Rapid test ini kan fungsinya Sebagai screening awal Untuk pasien-pasien dengan Keluhan sama seperti Dengan diagnosis Corona atau COVID-19 Jadi rapid test ini Sifatnya screening Jadi siapapun bisa diperiksa itu Hasilnya Tidak dominan Dalam artian Tingkat sensitivitasnya Memang tidak seperti Dengan Pemeriksaan Sweep Atau pemeriksaan PCR Oke Memang cepat Karena memang kita butuhkan juga Dalam waktu 15-30 menit Sudah terlihat Positif atau negatif Tetapi itu bukan Untuk diagnosa pastinya Hanya sekedar Memberikan informasi Atau pegangan Bahwa oh pasien ini Sudah ada Atau belum Itu saja sebenarnya Baik Saat ini yang diutamakan adalah Mereka yang memiliki gejala Dan juga Tenaga medis Terutama yang menangani Pasien COVID-19 Sejauh ini Masyarakat itu bisa Mengadu kemana dok Untuk Ini saya merasa bergejala Karena tadi Sebelumnya di program sebelumnya Bahas soal Kondisi psikosomatis Yang membuat orang Merasa ada gejala Padahal tidak gitu Ya betul Memang Ini membuat satu Kepanikan tersendiri Buat semua masyarakat Tapi yang saya harapkan Tidak menjadi panik Yang akhirnya Berdampak tidak baik Tetapi Kalau misalnya Memang seperti itu Ada posko-posko Apa namanya Posko-posko Untuk Penanganan Orang dengan Keluhan-keluhan Seperti Pada penyakit-penyakit Seperti ini Jadi Tiap-tiap rumah sakit Rujukan ini Telah ditunjuk oleh Pemerintah Itu Boleh didatangi Untuk Konsultasi di situ Jadi supaya jelas Konsultasi Apa yang harus dilakukan Dan tidak semua Pasien yang konsultasi Itu dilakukan Pempersaan Rapid test Karena Belum tentu Apa gejala-gejalanya itu Sesuai dengan Gejala-gejala Seperti Penyakit-penyakit Yang lain Karena hampir sama Untuk Penyakit dengan Keluhan-keluhan Seperti Flu Ada perbedaannya Yang mereka Mungkin Petugas kesehatan Lebih tahu Apa yang harus kita lakukan Kalau ada Pasien atau orang Mendapatkan gejala Seperti Seperti COVID-19 Baik Saya kembali ke Bang Arsul Bang Arsul Saat ini DPR RI Masih Reses Tadi Dr. Dr. Dayeng Mengatakan Rapid test Ini dilakukan Siapapun yang memiliki Indikasi medis Mengarah ke COVID-19 Dan mereka Yang berinteraksi Langsung Dengan pasien positif COVID-19 Dan juga Tenaga medis Apakah nanti Seluruh anggota DPR RI ini Akan ikut Atau hanya mereka Yang mungkin Kemarin pada saat Terseks Pelasiran keluar negeri Atau Yang memang ada Anggota keluarganya Positif COVID-19 Atau bagaimana Ya jadi Pertama Tentukan Kalau soal anggota DPR RI Tadi sudah Saya sampaikan Pertama Yang diprioritaskan Itu yang memang Ada gejala-gejala Pokoknya Merafa tidak sehat Tidak konferenzial Meskipun itu Barangkali Psikosomatis Yang kedua Anggota DPR RI Itu habis Terseks Rata-rata Dari mulai 27 Februari Sampai dengan Tanggal 10 Sampai 15 Tergantung Bagaimana mereka Mengatur kegiatannya Di dapil Seperti saya Nah ketika Roses itu Bagi itu Banyak kita Bertemu Berhubungan dengan Orang Karena waktu itu Memang perintah Apa Social distancing Belum diimpos Seperti setelah Di atas 12 Maret Begitu kan Nah karena itulah Banyak yang kemudian Waswah Gitu Nah tetapi Sekali lagi Ini tidak Membebani Anggaran negara Tidak Menggunakan Kemudian Anggaran pemerintah Untuk membiayai Tesnya DPR Justru DPR Melakukan Pengadaan Sendiri Lewat Katakanlah Kontribusi Dari sejumlah Anggota Dewan Dan Kemudian Justru Sebagian besar Dari Alat Tes Sepat itu Disumbangkan Kepada Sektor Yang lain Terutama Tenaga medis Kemudian Juga Mungkin Apa Pemerintah Daerah Untuk bisa Digunakan Itu saya Tidak Tahu Barangkali Pak Wakil Ketua DPR Pak Subi Dasko Yang tahu Daftarnya Baik Pak Arsol Dr. Berlian Dr. Daeng Kita tahan dulu Kami harus Terlebih dahulu Dialog akan Kami lanjutkan Tetap bersama kami Di Anisar Terima kasih